Lanjut nih Ustadz Syam, ini kan banyak banget ya sekarang menghalalkan pacaran nih, istilahnya namanya sekarang pacaran syariah, nah sebuah hasil Allah, gimana tuh pacaran syarih tuh ya kan, Ustadz Syam ini betul gak sih dalam Islam ada yang dinamakan pacaran syarih, pasti berbeda ya Ustadz sama ta'aruf ya apalagi Ustadz Syam udah pernah jalanin ta'aruf nih, namun izin silahkan Ustadz Syam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, asbahna wa asbahal mulukulillahirrabbilalamin, subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, rabbi syarhli sadari, wa yassirli amri wa hal uqlatan min lisani yafqahu qawli, wa ja'alli waziran min ahli, amin 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 ya rabbal alamin, dikarenakan dua guru kita sudah menyatakan bahwasannya pacaran itu haram, akhirnya ada lagi caranya, oh kalau gitu kita kasih label di belakang ini, syariah, ya seperti yang label-label yang lain gitu ya, misalnya ada bank syariah, terus ada pakaiannya, eh pakaiannya belum syariah, oh ini pakaiannya pakaian syariah, akhirnya pakaiannya bisa dihalalkan, ya maka subhanallah tetap saja yang namanya mu'amalah itu pada dasarnya, ini teman-teman sekalian, pada dasarnya segala bentuk mu'amalah itu halal, segala bentuk sosialisasi itu adalah halal, jadi kalau misalnya kita bersosialisasi, kemudian kita berinteraksi satu sama lain, di hari-hari kita sebenarnya pada dasarnya itu adalah halal, Rasulullah s.a.w. akhirnya memberikan rambu-rambunya, rambu-rambunya apa? Contoh dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah katakan, janganlah berpergian tanpa adanya mahram, ya janganlah melakukan safar tanpa adanya mahram di sampingnya, atau janganlah kalian berkhaluat ya berdua-duaan tanpa adanya mahram salah satunya diantaranya, maka ini adalah rambu-rambu, berarti boleh gak bersosialisasi ini laki-laki dan perempuan? Boleh-boleh saja, tapi diantaranya tidaklah berdua-duaan, tidaklah berpergian tanpa adanya mahram di dalamnya, berarti Rasulullah tidak serta-merta melarang bertemunya laki-laki dan perempuan, boleh saja bertemu, boleh saja berteman, boleh saja berkenalan, boleh saja berinteraksi, namun ada aturan-aturan-aturannya, nah subhanallah, nah dari aturan-aturan ini ternyata ada yang menghalalkan, mengatakan bahwa, oh kalau begitu boleh dong pacaran syarih, karena kan bentuk sosialisasi juga, bentuk interaksi juga, tapi kita gak ngapa-ngapain ustad, saya pacar ustad, tapi pacar saya itu di luar pulau, kami gak pernah ketemu, kami gak pernah pegangan tangan, maka subhanallah ini adalah sesuatu jebakan syaitan, bagaimana jebakan syaitan tadi kata guru kita, tidak mungkin mengajak langsung kepada perzinahan, namun pelan-pelan kami sering sampaikan, kalau mau belajar sabar dan istiqomah, belajarlah dari syaitan, syaitan itu istiqomah, pelan-pelan sabarnya luar biasa, sampai manusia itu, sampai manusia itu terjerumus, jadi teman-teman sekalian, kalau melihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, maka pacaran itu memang tidak sesuai dengan syarikat Islam, kenapa? Karena adanya yang namanya ketika kita berdua-duaan, dan itu sesuatu yang dilarang oleh agama kita, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz bagaimana sih pacaran yang namanya pacaran syar'i, apakah itu sama dengan ta'ruf? Apa itu pacaran syar'i? Subhanallah, ya kalau pacaran syar'i itu Ustaz ketemunya di kajian gitu ya, ketemunya di kajian panggilannya bukan ayah bunda tapi abi ummi, subhanallah. Awalnya ketemu panggilannya ahli ukti, ketemu yang kedua panggilannya udah berubah jadi abi ummi, ketemu yang ketiga udah berubah lagi almarhum, almarhumah. Jadi subhanallah, jangan menjadikan label syar'i ini menjadi sesuatu menghalalkan sesuatu yang haram, karena berdua-duaannya itu yang dilarang di dalam agama kita. Ayatnya jelas, Sekali engkau masuk, kata Al-Quran, Al-Quran tidak mengatakan ini adalah dosa besar, tidak. Al-Quran tidak mengatakan menjurunguskan ke neraka, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan, Jalan yang sesat, kenapa jalan yang sesat? Karena sekali kita terjerungus di dalamnya, tidak mungkin kita keluar darinya. Sekali kita masuk ke satu jalur, tidak akan ada puter baliknya. Maka dikatakan, Jalan yang sesat, jalur yang sesat. Maka subhanallah, tidak ada istilah pacaran di dalam agama kita. Walaupun ada guru kita yang menjelaskan, Dahulu pacaran itu adalah istilah bagaimana seseorang sudah menjajaki atau perkenalan dengan seorang wanita. Lalu dari kata daun pacar, kan dari kata daun pacar, diberikan tanda tangannya bahwa dia sedang ta'aruf dengan seorang laki-laki. Tapi bukan berarti mereka selalu ketemuan, tidak. Tidak bertemu, tapi ada niat untuk menikah, maka dia diberikan daun pacar. Setelah itu, nah ini dibilang dengan pacaran, zaman dahulu. Kalau hari ini sudah melenceng maknanya, maka jelas-jelas Islam mengharamkannya. Wallahu ta'ala. Jadi tidak ada istilah syari. Jadi tidak ada ya pacaran syari ya. Tidak ada. Nah benar-benar, karena itu balik lagi ya tadi Ustaz Syam ya. Memang setan itu menjelaskan kita secara perlahan. Perlahan-lahan. Mungkin awalnya cat-catan ujung-ujungnya, Nah, pasti kita mau. Awalnya video call sih. Aduh, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya Ustaz Danada, ini kita kan kalau mau deketin seseorang, Pasti kan enggak cuma dapat restu orangnya aja dong. Tapi kan pasti orang tuanya juga. Betul, betul, betul. Nah, tapi ini gimana kan? Katanya pacaran enggak boleh. Gimana sih cara-caranya mengambil hati calon mertua menurut Islam sendiri Ustaz? Jadi pengen tahu gimana caranya mengambil hati calon mertua? Iya, benar. Nanti kita bahas setelah ini. Panjang soalnya. Oke, ditahan dulu ya. Jawa Islam itu indah. Jangan kawan-kawan tetap di Islam itu indah. Jawa'ah-jawa'ah. Alhamdulillah. Jangan kawan-kawan tetap di Islam. Terima kasih telah menonton!